Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika SobatGP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan Pembalap Repsol Honda, Paul Espargaro Tak terbendung pada latihan bebas pertama FP1, MotoGP Perancis di sirkuit Bugatti Le Mans, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022 Paul Espargaro mengawali putaran ketujuh kejuaraan dunia MotoGP 2022 dengan bagus setelah menjadi yang tercepat pada FP1 Pembalap asal Spanyol tersebut mencatat waktu lap 1 menit 31,771 detik dengan total lap 21 Sementara itu, kompatriot Espargaro Alex Rins, Alex Rins Suzuki X-Star juga menunjukkan performa menjanjikan setelah finish di posisi kedua dengan gap hanya 0,109 detik Peringkat ketiga di tempati Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Setelah Ducati Desmosedici GP 22 geberannya tertinggal 0,122 detik dari Honda RC213V geberan Paul Espargaro Juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP harus puas masuk di posisi keempat di depan pendukungnya sendiri dengan selisih waktu 0,141 detik dari Paul Espargaro Performa kontras antara Quartararo dengan 3 pemakai Yamaha YZ-RM1 kembali terlihat di Le Mans Pasalnya, pembalap Yamaha tercepat berikutnya setelah Quartararo adalah Andrea Dovizioso With You Yamaha RNF MotoGP yang berada di peringkat ke-16 Alex Espargaro, Aprilia Racing, menjadikan 5 pabrikan berbeda memenuhi top 5 pada FP1 MotoGP Prancis setelah tertinggal hanya 0,162 detik dari adiknya, Paul Espargaro Peringkat ke-6 sampai ke-10 masing-masing ditempati oleh Johan Mir, tim Suzuki X-Star Jack Miller, Ducati Lenovo Team Maverick Finales, Aprilia Racing Johan Zarco, Pramac Racing Dan Luca Marini, Muni VR46 Racing MotoGP Ketatnya persaingan sejak sesi FP1 bisa dilihat dari selisih waktu antara Paul Espargaro dengan Luca Marini yang hanya 0,357 detik Pada 5 menit awal sesi FP1, Jack Miller, Alex Rins dan Paul Espargaro bersaing cukup ketat di 3 teratas Hampir 10 menit sesi berlangsung Maverick Finales kemudian ikut merangsek ketiga besar menggeser Espargaro Sementara Suzuki, Ducati, Honda dan Aprilia terlihat mampu tampil kuat di Le Mans pada awal sesi FP2 Terbukti tidak berapa lama, Honda RC213V andalan Mark Marquez melesat ke P2 Di sisi lain, Aprilia RSGP, Geberan Finales lantas merebut P1 setelah lebih cepat 0,127 detik dari Rins yang terpaksa turun ke P2 Paul Espargaro lantas menggeser Rins lagi untuk posisi kedua setelah hanya tertinggal 0,112 detik dari Finales Mendekati 15 menit FP1 berjalan, Ducati Desmosedici GP22, Tunggangan Miller berhasil menggeser Finales setelah lebih cepat 0,073 detik dari pembalap asal Spanyol tersebut Sekira 10 menit menjelang FP1 finish, Rins berhasil menggeser Quartararo di P2 El Diablo saat itu malah terlempar ke P6 di belakang Miller, Rins, Paul Espargaro, Finales dan Alex Espargaro Beberapa saat kemudian, Miller, Rins dan Quartararo, bersaing ketat di tiga besar Rins sempat menggeser Miller di P1 hingga kemudian Quartararo merebut posisi puncak dengan unggul 0,049 detik atas The Thriller Tetapi kurang dari 3 menit FP1 berakhir, Paul Espargaro, merangsek ke posisi pertama dan mempertahankannya hingga finish Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan Usai sepekan lebih diliputi tanda tanya besar Rumor bahwa Suzuki bakal angkat kaki dari MotoGP akhirnya menjadi kenyataan Ya, pabrikan Hamamatsu resmi mengakhiri partisipasi di kejuaraan dunia Grand Prix Keputusan Suzuki angkat kaki dari MotoGP akhir musim nanti Sudah tidak bisa diganggu gugat Mereka juga tak peduli dengan ancaman Dorna Sports terkait pelanggaran kontrak Seperti yang diketahui Awal bulan ini pencinta roda 2 dikejutkan kabar yang menyebutkan Suzuki akan meninggalkan MotoGP Padahal kinerja Johan Mir dan Alex Rins tidak buruk-buruk amat Tim juga baru saja sukses merengku gelar juara 2020 Meski sebenarnya pernah angkat kaki dari MotoGP akhir 2011 Serta memutuskan kembali musim 2015 Tetap saja banyak yang mempertanyakan apa yang mendasari keputusan Suzuki untuk hengkang pada tahun ini Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, jelang GP Perancis Pernyataan resmi dirilis Suzuki Terungkap sudah alasan utama mundur lantaran situasi ekonomi yang tak begitu menguntungkan kondisi perusahaan secara keseluruhan Suzuki Motor Corporation sedang berdiskusi dengan Dorna mengenai kemungkinan mengakhiri partisipasinya di MotoGP pada akhir tahun 2022 Bunyi statement itu Sayangnya situasi ekonomi saat ini dan kebutuhan untuk memusatkan upaya pada perubahan besar yang dihadapi dunia otomotif di tahun-tahun ini Memaksa Suzuki untuk mengalihkan biaya dan sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi baru Kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan balap motor Suzuki selama bertahun-tahun Dan kepada semua penggemar Suzuki yang telah memberikan dukungan antusiasnya kepada kami Buntut pengumuman ini tentu saja berimbas terhadap masa depan Mir serta Rins Motorsport.com memahami Mir bakal pindah ke Honda untuk menggantikan Paul Espargaro dan menjadi tandem Mark Marquez pada 2023 Dikutip dari Speedwick.com Pembalap Spanyol tersebut tidak takut berada dalam satu tim dengan Marquez Ia akan berusaha keras agar tidak bernasib sama seperti Dani Pedrosa Jorge Lorenzo atau Espargaro yang justru tenggelam ketika berbagi garasi dengan sang juara dunia MotoGP 6 kali tersebut Di sisi lain ada ketidakpastian menaungi nasib rekan setimnya Alex Rins Spanyard sudah pasti dalam kebingungan mencari tim baru musim depan Sedangkan slot kursi kosong yang tersedia sekarang ini jumlahnya sangat terbatas Di sisi lain belum diketahui apa dampak dari Suzuki Hengkang dari MotoGP Mengingat skuad memiliki komitmen dengan Dorna Sports hingga 2026 Terima kasih sudah setia menonton channel ini Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari keputusan ini secara sepihak Sementara itu, tim balap, peraih 3 gelar juara dunia Moto3, Leopard Racing Menyatakan ketertarikannya untuk menggantikan Suzuki di kelas MotoGP Adapun Dorna Sports pernah mengungkapkan prioritas adalah menggantikan Suzuki dengan pabrikan lain Sehingga jumlah merek tetap 6, 5 lainnya yakni Honda, Yamaha, Ducati, KTM dan Aprilia Bila fokus utama mencari pabrikan baru Gas-gas rasanya bisa menjadi pengganti Suzuki yang ideal Skuad berasal dari Spanyol yang saat ini diakuisisi PRR Mobility AG Juga pemegang merek KTM dan Husqvarna 3 tahun lalu Terima kasih sudah setia menonton channel ini Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!